Film dibuka dengan menceritakan kisah hidup dua orang yang memiliki pengalaman hidup yang sangat jauh berbeda Yang pertama adalah seorang anak perempuan bernama Isi Isi adalah seseorang anak yang lahir di keluarga yang sangat kaya raya semenjak kecil dia sudah hidup berkelimang harta Orang tua Isi yang menginginkan Isi mendapatkan masa depan yang cerah Hal itu membuat orang tuanya terutama ibunya terlalu overprotective kepada Isi dan semua keputusan hidup yang diambil oleh Isi selalu ditentukan oleh orang tuanya Isi dari kecil hidup di rumah yang luar biasa besar meskipun begitu dia tidak bahagia karena dia tidak mempunyai teman dan orang tuanya jarang menghabiskan waktu dengannya Karena hal itulah Isi kesepian Isi yang kesepian memutuskan untuk bermain dengan chef-chef yang ada di rumahnya Dan karena itulah Isi pun menjadi mempunyai hobi untuk memasak Ternyata Isi ini juga tidak pintar dalam hal akademik karena hal itulah nilainya di sekolah selalu jelek Ibu Isi yang merasa kalau Isi mendapatkan nilai jelek karena akibat dari Isi terlalu banyak menghabiskan waktu bermain dengan chef-chef di rumahnya Akhirnya ibu Isi pun memutuskan untuk memecat semua chef yang ada Tentu ketika itu Isi sangat sedih karena lagi-lagi Isi tidak mempunyai teman Selanjutnya film pun menceritakan kisah dari anak laki-laki bernama Osi Sedari kecil Osi sudah hidup berkekurangan karena dia hanya hidup dengan ibunya bersama dengan kakeknya Yang lebih sial lagi suatu hari kakek Osi harus dipenjara karena ketangkap ketika sedang melakukan perampokan Ketika sekolah, sekolahan Osi ini sangat berbeda dengan isi yang sekolahnya kondusius Sekolah Osi ini sangat-sangatlah anarkis dan karena hal itulah membuat Osi sedari kecil memutuskan untuk berlatih tinju dengan pelatihnya Beberapa tahun kemudian akhirnya Isi dan Osi pun lulus SMA Isi yang memang tidak pintar secara akademik hal itu membuat Isi selalu gagal dalam ujian masuk universitas Tapi itu tidak masalah karena Isi memang tidak berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas Karena dia mempunyai tujuan untuk meneruskan masuk ke sekolah safe di New York Suatu hari Isi menemui gurunya Disitu Isi terkaget karena gurunya bilang kalau Isi sudah lulus ujian masuk universitas Ternyata Isi bisa lulus karena orang tuanya membayar pengacara untuk menuntut guru yang tidak meluluskan Isi Dan hal itu sampai membuat gurunya dipecat Setelah mengetahui itu Isi tentu sedih sekaligus marah karena orang tuanya selalu mencampuri urusan dari Isi Bahkan tidak segan-segan untuk mengorbankan hak orang lain demi dirinya Malam harinya Isi pun langsung menemui ibu dan ayahnya Disitu Isi bilang kalau dia tidak ingin melanjutkan universitas karena dia ingin melanjutkan sekolah safe di New York Tetapi saat itu ibu Isi bilang kalau dia tidak akan membiayai Isi untuk pergi ke sana Karena ibunya menginginkan Isi harus kuliah di universitas Isi Isi Di saat yang lain menceritakan Isi yang mengetahui kalau ibunya ternyata mempunyai hutang sebanyak 14.000 euro Setelahnya juga diceritakan kalau Isi tumbuh sebagai petinju yang sangat berbakat Dan dia bisa masuk ke liga profesional asalkan dia bisa menang di pertandingan melawan Yanis Vukovic Tetapi ketika itu lagi-lagi Osi ditimpa masalah karena pelatihnya bilang Osi bisa melakukan pertandingan dengan Yanis asalkan dia bisa membayar 8.000 euro Tentu karena masalah itu Osi menjadi sangat pusing karena dia tidak mempunyai uang sama sekali Suatu hari Isi yang sedang berkendara dengan sahabatnya Camilla disitu Isi bilang dia mempunyai ide gila Dia berencana untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan kecil agar orang tuanya malu dan memberikan uang untuk Isi sekolah safe di New York Setelah itu Isi pun langsung pergi ke rumah makan untuk melamar pekerjaan menjadi pelayan disana Pada waktu yang bersamaan ternyata di tempat makan itu juga ada Osi yang sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya Skuni Disitu Osi bilang kalau dia harus segera mengumpulkan uang karena dia tidak mau berakhir menjadi seperti teman-temannya yang ada disana yaitu menjadi kuli bangunan Skuni pun bilang apa salahnya menjadi kuli bangunan itu kan pekerjaan jujur Ya nyatanya disini Osi mempunyai ambisi yang sangat besar dia tidak mau lagi menjadi orang miskin dia harus merubah hidupnya Ketika Osi dan Skuni sedang asyik mengobrol tiba-tiba datang seorang pria sableng yang mengajak mereka berdua bertengkar Tentu ketika itu Osi yang seorang petinju sekali pukul langsung menghantam pria itu sampai pingsan Isi yang berada di tempat yang sama dia pun melihat ketika Osi memukul pria itu dan Isi pun berpikiran kalau Osi ini adalah seorang pria yang berhutang Dan saat itu Isi mempunyai ide gila lagi Dimana disitu tiba-tiba Isi berusaha berkenalan dengan Osi dan Isi pun memberikan nomernya dengan Osi Isi bilang kalau Osi ini adalah seorang yang keren Hal itu dilakukan Isi karena Isi berpikiran kalau dia berpacaran dengan seorang pria yang brengsek dan brutal seperti Osi ini Mungkin saja orang tua Isi menjadi semakin risih dan memberikan apa yang diinginkan Isi Malam harinya Osi yang tentunya kaget tiba-tiba ada seseorang wanita cantik memberikan nomer kepadanya Dia pun akhirnya kepo mencari profil tentang Isi di internet Setelah melakukannya Osi semakin kaget karena selain cantik ternyata Isi ini adalah orang yang sangat-sangat kaya Kebetulan disitu ada ibu Osi dan juga Sekuni mereka berdua pun langsung menyarankan agar Osi ini mendekati cewek kaya itu Agar Osi yang memang mempunyai masalah keuangan bisa mendapatkan uang darinya Awalnya tentu Osi tidak mau tetapi tiba-tiba ibu Osi mengambil hape Osi dan disitu ibu Osi mengecat Isi dan mengajak Isi untuk pertemuan Kesokan harinya Osi pun menemui Isi di tempat makan dimana Isi bekerja sebagai pelayan disana Sebelum menemui Isi disitu Sekuni yang merasa kalau Osi ini jarang mendekati wanita karena terlalu fokus dengan latihan tinjunya Akhirnya disitu Sekuni pun menasehati Osi Osi aturan pertama ketika kau mendekati cewek adalah kau harus selalu memujinya Tentu Osi pun mempercayai sahabatnya Sekuni ini padahal Sekuni ini hanyalah orang sotoy Sesaat setelah itu Osi pun langsung menemui Isi tentu disitu Osi terlihat akurat karena dia minder ketemu dengan cewek secantik dan sekaya Isi Osi yang ketika itu bingung dan gerogi akhirnya terpaksa mengeluarkan jurus yang diberikan oleh Sekuni dengan cara memberikan gombaran-gombaran cringe kepada Isi Semakin lama mengobrol disitu Isi pun juga menjadi akurat karena pujian-pujian yang diberikan oleh Osi ini sudah menjadi meresahkan lama-lama Dan Isi pun karena hal itu pun menjadi jijik dengan Osi ini Sesaat setelah itu tiba-tiba datanglah kedua orang tua Isi disitu orang tuanya pun langsung memerai Isi Kenapa Isi sampai memutuskan untuk menjadi pelayan di rumah makan sekecil ini Ayah Isi yang melihat kalau Isi ketika itu sedang mengobrol dengan seorang pria Akhirnya pun bertanya siapa sampah masyarakat ini Osi yang tidak bisa berpura-pura lagi dan dia juga sudah muak dengan kedua orang tua Isi karena direndahkan dan dihina Akhirnya ketika itu Osi pun memutuskan untuk keluar dan pergi dari Isi Tetapi Isi memutuskan untuk mengikuti Osi karena dia juga sudah muak dengan orang tuanya Dan disitu Isi pun memaksa untuk ikut bersama dengan Osi Akhirnya setelah itu Isi pun ikut Osi untuk menjemput kakeknya Dimana ternyata hari itu kakeknya sudah dijadwalkan untuk bebas dari penjara Setelahnya diceritakan kalau ternyata kakek Osi ini sangat sableng orangnya Karena sesaat keluar dari penjara dia mengumpat semua orang yang ditemuinya di jalan Isi yang berada disitu tentu dia semakin kaget Karena ternyata selain Osi kakeknya ini juga lah orang yang aneh Osi yang ketika itu sudah sangat marah dengan kakeknya Dan juga dia sudah muak dengan Isi yang selalu mengikutinya Katanya disitu Osi pun bilang kalau selama ini alasan dia mendekati Isi adalah untuk uangnya Dan karena itulah dia pun berharap untuk tidak bertemu dengan Isi lagi Dan karena hal itulah Isi pun mengecat Osi lagi dia minta ketemuan Akhirnya mereka berdua pun ketemu malam harinya Disitu Isi pun tahu alasan kenapa Osi membutuhkan uang adalah untuk karir pinjunya Dan untuk membayar hutang ibunya Kemudian Isi pun memberikan penawaran dia akan memberikan uang kepada Osi Dengan syarat Osi mau menjadi pacar pura-puranya Isi dan bertingkah brutal di depan orang tua Isi Tentu tanpa pikir panjang karena butuh uang Osi pun langsung menyetujui penawaran dari Isi Kesokan harinya Isi pun langsung mengajak Osi untuk menemui kedua orang tuanya di acara pameran Disitu Osi pun juga mengajak sahabatnya Skuni Tentu di acara pameran itu Osi pun langsung menjalankan tugasnya dengan cara bertingkah brutal dan mengacak-ngacak acara disana Setelah kejadian hari itu kedua orang tua Isi pun langsung mengobrol membicarakan tentang Isi Ketika itu ayah Isi bilang ke ibu Isi kalau apa yang dilakukan Isi itu adalah sesuatu hal yang wajar Karena Isi masih muda dan ayahnya bisa berempati dengan apa yang dilakukan Isi Tapi disitu ibu Isi pun memarahi ayahnya karena apa yang dilakukan Isi itu tidak dapat dimaafkan Akhirnya disini pun kita diceritakan kalau ayah Isi ini memang sudah dari kecil kaya Sedangkan ibunya itu ketika kecil adalah orang miskin Sehingga ibunya selalu berlaku keras dan mengatur semua yang dilakukan oleh Isi Karena ibu Isi tidak ingin Isi menjadi seperti dirinya yang dulunya miskin Hari selanjutnya menceritakan Osi yang mengajak Isi untuk menjemput kakeknya yang lagi-lagi berulah Ya di hari itu kakek Osi mendatangi pesta yang notabene dihadiri oleh anak-anak muda Seakan-akan kakeknya ini tidak sadar kalau dia sekarang sudah tua Sesampainya di pesta tersebut Osi semakin kaget karena ternyata kakeknya itu mengikuti battle rap Awalnya Osi ingin menghentikan kakeknya karena dia takut kakeknya akan dipermalukan oleh semua orang yang ada di sana Tetapi tiba-tiba sesaat ketika kakeknya melakukan rap Semua orang sangat terkejut karena kakeknya bisa mengerap dengan sangat bagus di usia yang sudah setua itu Setelah itu pun Isi memuji Osi kalau dia mempunyai kakek yang hebat Di hari itu Isi pun sangat senang karena dia merasa hari-harinya semakin hidup dia melihat halal yang sebelumnya tidak pernah dia lihat di lingkungannya yang notabene orang-orang kaya Setelahnya Osi pun langsung bilang ke Isi kalau dia segera membutuhkan uangnya sehingga dia memintanya disitu Tetapi Isi pun bilang kalau dia tidak bisa memberikannya saat ini karena rekeningnya sudah dibekukan oleh dua orang tuanya Dan Osi harus melakukan halal brutal lagi sehingga nantinya kedua orang tua Isi itu membukakan rekening Isi lagi Dan karena hal itulah mereka berdua pun langsung kepikiran untuk pura-pura bertinta di depan ayahnya Isi Beberapa saat kemudian mereka berdua pun melakukan ide gila itu tentu disitu ayah Isi yang melihatnya langsung memarahi Isi Bahkan saking marahnya disitu ayah Isi sempat ingin menampar Isi Tetapi sebelum melakukannya tiba-tiba Osi pun menghentikannya dan akan menggajar ayah Isi Karena dia tidak ingin Isi diperlakukan semena-mena oleh ayahnya Disitu Isi pun bilang kalau dia kecewa dengan ayahnya dan mulai hari ini Isi memutuskan untuk tinggal bersama Osi Mendengar itu tentu Osi terkaget karena itu bukanlah skenario dari mereka berdua Tetapi akhirnya Osi pun terpaksa dan menyetujui kalau Isi akhirnya tinggal di rumahnya Sesampainya di rumah Osi Isi pun berkenalan dengan ibu Osi Disitu terlihat kalau ibu Osi ini tidak menyukai Isi Alasannya karena ibu Osi ini tidak suka dengan orang-orang kaya seperti modelan Isi ini Setelahnya Osi yang tahu kalau Isi ini mempunyai hobi memasak Akhirnya disitu Osi pun menawari Isi untuk memasak di rumahnya dengan bahan-bahan seadanya Ketika sedang memasak Isi pun melihat disitu Osi sedang bersenda gurau dengan ibunya dan kakeknya Dan Isi melihat kalau meskipun keluarga Osi ini adalah keluarga yang miskin Tetapi mereka semua terlihat sangat harmonis Beberapa saat kemudian akhirnya makanannya pun jadi dan rasanya ternyata sangat-sangat enak Disitu Isi pun mendapatkan pujian dari kakek dan ibu Osi Lagi-lagi ketika itu Isi merasa bahagia karena dia sudah lama sekali tidak bisa mendapatkan momen kehangatan keluarga Seperti momen di saat ini Beberapa hari selanjutnya memperlihatkan Osi yang mengajak Isi untuk berlatih tinju Terlihat disana kalau mereka berdua semakin dekat Ketika Osi sedang fokus latihan tiba-tiba ibunya datang Disitu ibunya menyuruh Osi agar pulang untuk menggantikannya menjaga pembencin miliknya Karena ibunya ada urusan Isi yang mulai peduli dengan Osi Akhirnya dia pun bertanya apakah kau harus melakukan pekerjaan itu Bukannya sekarang sudah waktunya kau untuk fokus latihan untuk masa depanmu Tetapi disitu pun Osi bilang kalau dia mau tidak mau harus terpaksa melakukan pekerjaan itu Karena dia dan keluarganya sudah tidak mempunyai uang lagi Selesai melakukan pekerjaannya menjaga pembencin Tiba-tiba kakek Osi memberitahu Osi kalau dirinya mendapat sponsor untuk melakukan rekaman rap Tentu disitu Osi sangat terkaget dan tidak menyangka hal itu Karena hal itulah kakek Osi pun mengajak untuk merayakan kejadian itu dengan berpesta di malam harinya Malam harinya akhirnya Osi bersama dengan kakeknya pun merayakan pesta dan mengajak Skuni dan juga Isi Di malam itu mereka semua pun menghabiskan waktu dengan berpesta Dan mereka semua sangat terlihat bahagia di tengah-tengah ketika mereka sedang mabuk Tiba-tiba Osi dan Isi mengobrol Ketika itu lagi-lagi Isi pun bilang ke Osi kalau Osi harus mempercayai mimpinya Dan dia tidak bisa lagi menghabiskan waktunya bekerja di pom bensin Osi harus segera menggapai mimpinya dan rajin untuk berlatih Osi yang ketika itu sedang mabuk dan dia setengah tidak sadarkan diri Akhirnya Osi pun mencium Isi Ya nyatanya Osi ini sudah mulai menyukai Isi Setelah itu Osi pun bilang kalau hubungan mereka berdua takkan pernah bisa berhasil Karena perbedaan status sosial Karena itulah yang bisa jelokan Osi hanya mencium Isi Setelahnya akhirnya Osi dan Isi pun menghabiskan malam itu dengan bermesra-mesraan Karena nyatanya Isi ini juga sudah mempunyai rasa terhadap Osi Beberapa saat kemudian akhirnya mereka berdua pulang dari pesta Ketika di rumah mereka berdua dengan keadaan yang sangat-sangat mabuk Disitu Osi dan Isi pun berbicara melantur banyak hal Isi yang memang tidak terbiasa mabuk Akhirnya ketika itu Isi pun muntah-muntah Dan Osi yang peduli dengan Isi akhirnya merawat dengan membersihkan dan memandikan Isi Setelah itu pun akhirnya mereka berdua tidur bersama Di pagi harinya Osi pun membangunkan Isi Osi bilang kalau ternyata kedua orang tua Isi datang ke rumahnya Dan disitu Isi pun langsung menemui kedua orang tuanya Ketika itu kedua orang tua Isi pun bilang ke Isi Kalau mereka akan menuruti keinginan Isi Dengan mengizinkannya bersekolah safe di New York Dengan catatan Isi memutuskan hubungannya dengan Osi Dan juga dia tidak bekerja lagi sebagai pelayan di rumah makan kecil Tentu ketika itu Isi senang karena akhirnya keinginannya terkabulkan Tetapi di saat yang lain dia juga sedih karena dia tidak ada alasan lagi untuk berhubungan bersama dengan Osi lagi Setelah itu Isi pun makan bersama Osi Disitu Isi menceritakan semuanya dan dia pun memberikan uang sesuai janjinya dulu Di saat itu suasananya pun menjadi hening terlihat disitu Kalau Osi menyembunyikan perasaan sedihnya dengan berpura-pura kuat Karena nyatanya Osi tidak menyangka kalau hubungannya setelah ini akan berakhir Nyatanya di momen itu Osi bukannya tak ingin mencoba mendekati dan menyatakan perasaannya Tapi dia sadar dirinya bukanlah siapa-siapa Hari-hari selanjutnya Osi pun semakin uring-uringan Dia sampai tidak bisa fokus untuk latihan tinju Karena dia terus memikirkan Isi Bahkan malam harinya Osi sampai tidak bisa tertidur nyenyak Karena dia terus kepikiran kenangan indah bersama dengan Isi Nyatanya memang dalam angan Osi rasa ingin memiliki itu selalu ada Namun selalu kalah juga dengan rasa sadar diri bahwa dia bukanlah siapa-siapa Di saat yang lain menceritakan Isi yang ketika itu sedang ingin mendaftar untuk sekolah safe di New York Tetapi tiba-tiba dia ragu karena entah kenapa Secara tiba-tiba dia kepikiran terus akan Osi Malam harinya Isi pun curhat dengan Camilla Disitu Isi cerita kalau kamar Osi itu sangatlah tidak nyaman Ibu Osi juga membenci dirinya dan juga kakek Osi adalah mantan napi yang sangat sableng Dan sangat tidak mungkin Isi bisa bersama dengan Osi Tetapi entah mengapa Isi ketika itu sangat merindukan Osi Camilla pun bilang kalau itu hanyalah perasaan sesaat Isi saja Dan beberapa waktu kemudian pasti perasaannya akan hilang Hari selanjutnya menceritakan Osi yang lagi-lagi terganggu pikirannya ketika sedang berlatih tinju Disitu pelatihnya pun bilang kalau ketika melakukan latihan tinju itu pikirannya tidak boleh diganggu oleh seorang wanita Ya di momen itu pun Osi yang awalnya maju karena rasa cinta akhirnya Dia memutuskan mundur karena tahu diri lalu menyerah karena sadar diri Dan karena hal itulah Osi ketika itu langsung memutuskan untuk menemui Isi Untuk menghancurkan hubungannya agar dia tidak terpikirkan lagi akan Isi Ketika bertemu dengan Isi disitu Osi memberikan semua uang Isi Dan disitu Osi bilang kalau Isi ini hanyalah orang kaya yang tidak bahagia Tentu karena perkataan itu Isi dan Osi pun menjadi pertengkar Nyatanya saat itu Osi terpaksa mengatakan hal-hal yang seharusnya dia tidak katakan Agar dia tidak memikirkan Isi lagi Ya nyatanya beberapa perasaan yang sulit diungkapkan bukanlah karena gengsi Tapi karena sadar diri Diluar dugaan ternyata kedua orang tua Isi menguping pembicaraan Isi dengan Osi itu tadi tentang uang Tentu disitu Isi yang mengetahui kedua orang tuanya menguping Langsung marah kepada kedua orang tuanya Isi yang marah pun langsung bilang ke ibunya apakah salah tidak berpacaran dengan orang yang kaya Seperti yang dilakukan oleh ibunya dulu berpacaran dengan ayahnya yang kaya Bahkan tidak hanya itu ibu Isi sampai mengubah nama keluarganya Sehingga dia dikira dari keturunan orang kaya Karena hal itulah Isi pun menyebut kalau ibu Isi ini hanyalah seseorang pembohong Beberapa saat kemudian Isi pun sudah reda marahnya Ketika itu ibu Isi menghampiri Isi Disitu ibunya pun berkata Ibunya meminta maaf ales tindakannya selama ini Selalu mengatur kehidupan Isi sehingga Isi tidak bahagia Karena ibunya tidak ingin Isi seperti dirinya dulu hidup miskin Tetapi saat itu ibu Isi pun tersadar kalau kebahagiaan bukanlah tentang kaya dan miskin Karena bahagia adalah soal kebebasan memilih menjalani kehidupan Karena hal itu lah akhirnya ibu Isi pun memberikan kebebasan Isi Menentukan jalan hidupnya sendiri mulai saat itu Sesaat setelahnya Isi pun melihat HP dia terkaget Karena dia diberitahu Camilla kalau Ada seseorang yang mengupload videonya sedang mabuk Dimana ternyata yang mengupload video itu adalah Osi Lagi-lagi Osi melakukan hal itu agar dia memperparah rusaknya hubungannya dengan Isi Isi pun tidak tinggal diam ketika itu dia balas dendam dengan cara menghubungi panitia yang akan bertanding tinju dengan Osi Dimana disitu Isi memberikan uang kepada panitianya sehingga membatalkan pertandingan tinju Osi Hari selanjutnya Osi pun menemui Isi disitu Dia berniat untuk meminta Osi menarik uangnya agar pertandingannya tetap dilanjutkan Bukannya berdamai ketika itu Osi malah berdebat panjang dengan Isi Tetapi tiba-tiba Osi dihubungi sekuni kalau kakeknya sedang bermasalah Karena kakeknya akan menghajar seseorang Dimana kalau kakeknya sampai melakukan itu dia akan di penjara ragi Osi yang tidak mempunyai mobil akhirnya dia pun meminta tolong kepada Isi untuk meminjam mobilnya Dan karena hal itu akhirnya Isi pun ikut Osi untuk menjemput kakek Osi Beberapa saat kemudian akhirnya Osi pun sampai di kakeknya Untung saja kakeknya belum menghajar seseorang itu Dan disitu Osi pun langsung menghentikan kakeknya Setelah itu pun Osi bersama Isi dengan kakeknya Langsung pergi mampir di sebuah cafe Disitu Osi pun meminta maaf pada Isi atas perlakuan sebelumnya Osi pun bilang kalau alasan sebenarnya dia mengatakan hal buruk kepada Isi adalah Karena dia tidak bisa jujur dengan perasaan dia sendiri Kalau sebenarnya dia mencintai Isi Isi yang mengetahui kalau Osi sebenarnya mencintai dirinya Akhirnya ketika itu Isi pun langsung memeluk Osi dan dia ingin mengecup Osi Tapi disitu Osi menghentikannya karena dia berpikiran kalau dia tidak pernah pantas untuk Isi Dan sebenarnya Osi ingin mencintai dengan sederhananya dengan menggunakan rasa Tapi dia tidak bisa melupakan realita yang memaksa untuk memandeng harta Setelahnya menceritakan Isi yang bertemu dengan teman-temannya yang merupakan orang-orang kaya semua Disitu terlihat kalau Isi tidak nyaman dengan apa yang diobrolkan oleh teman-temannya disana Disitu Kamila pun bilang kepada Isi kalau Isi ini berbeda dengan teman-temannya yang ada disana Karena mereka semua selalu senang dengan uang Tetapi Isi sama sekali tidak pernah bahagia dengan uang Disaat yang lain menceritakan ibu Osi yang menyuruh Osi lagi-lagi untuk bekerja baru waktu Tetapi disitu Osi pun menolak permintaan dari ibunya Karena dia ingin dengan serius mengejar tita-titanya sebagai petinju Beberapa hari selanjutnya akhirnya Osi melakukan pertandingan tinjunya secara tidak diduga Ternyata disitu tiba-tiba datanglah Isi disana Seusai pertandingan Isi pun langsung bilang kepada Osi kalau dia juga mencintai Osi Isi pun juga bilang kalau hidup adalah soal pilihan dan dia tidak ingin menyesal memilih untuk tidak bersama dengan Osi Isi juga bilang kalau dia tidak jadi berangkat sekolah chef di New York Karena Isi memutuskan untuk membeli rumah makan dimana dia bekerja sebagai pelayan sebelumnya Karena Isi ingin memulai langsung dunia usaha dan dia ingin mengejar passionnya disana Selain itu Isi pun juga bilang kalau dia yakin suatu saat di masa depan Osi pasti akan menjadi petinju yang sukses Karena hal itulah Isi memutuskan untuk bersama dengan Osi Dan untuk pertama kalinya Isi hidup dalam ketidakpastian Seperti bagaimana nanti rumah makannya Bagaimana karir Osi Dan juga bagaimana hubungannya nanti Tapi itu semua tidak masalah Karena memang seharusnya Seperti itulah kehidupan Selalu diisi dengan ketidakpastian Karena dalam ketidakpastian selalu ada harapan Dan hidup adalah soal perjalanan Untuk mengejar harapan Yaitulah ending dari film ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa saksikan konten selanjutnya Jangan lupa saksikan konten selanjutnya